Bupati Malang Dr. Anas Haji Muhammad Sanusi menjadi pemilik upacara dalam upacara peringati hari jadi ke-1263 Kabupaten Malang, 28 November 2023. Upacara ini diikuti oleh Operaturnya Sipil Negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang, PGRI, Dinas Perhubungan, Satpoh PP dan Organisasi Masyarakat di wilayah Kabupaten Malang. Upacara memberingati hari jadi Kabupaten Malang ke-1263 tahun berlangsung di alaman pendopo Kabupaten Malang. Upacara hari jadi Kabupaten Malang ini bertindak sebagai Inspektur Upacara Bupati Malang Haji Muhammad Sanusi dan Komandan Upacara dipercayakan kepada Tetuku Luhur Cetyobatoro Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekda Kabupaten Malang. Upacara hari jadi Kabupaten Malang ke-1263 juga dihadiri Wakil Bupati Didik Gatot Subroto, Sekda Kabupaten Malang, PJ Wali Kota Malang, dan RIM 083 Baladiga Jaya bersama para Komandan Satuan TNI Polri di Malang Raya. Ketua KPU dan Bawaslu, para Kepala UPD di lingkungan Pemkap Malang, Camat, Organisasi Masyarakat, dan Organisasi Pemuda serta undangan lainnya. Upacara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, penghormatan kepada Inspektur Upacara, dan laporan Komandan Upacara. Acara dilanjutkan dengan pembacaan Pancasila oleh Inspektur Upacara, pembacaan Undang-Undang 1945, serta sambutan Inspektur Upacara. Dalam sambutannya Bupati Malang berterima kasih kepada para pendahulu yang merupakan pionir dalam menanamkan misi dan landasan pembangunan Kabupaten Malang. Lebih lanjut, Bupati Malang menjelaskan tema bangkit lebih cepat untuk Malang Makmur, sinergitas dengan berbagai pihak menghasilkan 42 penghargaan yang diterima Kabupaten Malang, 22 penghargaan tingkat nasional, dan 20 penghargaan tingkat Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan penghargaan kepada para penerima baik jajaran OBD, kelompok tani, pengusaha, baik untuk tingkat Jawa Timur maupun tingkat Kabupaten Malang. Acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Bupati Malang, penampilan peserta KDI, serta pencak silat, dan diakhiri dengan ramah tamah. Pemotongan tumpeng oleh Bupati Malang Diatap mandiri, yang memiliki kandung oleh Bupati Malang. Nah itu merupakan sikap dan pelangguk ke pretengarang untuk selalu maju. Dioriented tiap hari, tiap bulan, tiap tahun banyak sekali penghargaan yang bisa diterimkin oleh BMPR dengan prestasi panah hingga prestasi yang dicapai. Tahun ini untuk tingkat komensi kita capai penyargaan sebagai penyargaan dan untuk ikat di zona untuk penyargaan sehingga tahun 2023 ini sudah terima pada tahun 2021. Dan ini bentuk capaian kemandirian, kemajuan di Kabupaten Malang yang terus mengalirkan prestasi terus maju. Terakhir, prestasi yang paling berharga untuk Kabupaten Malang adalah berjadinya sekolah dan umur-umur-umur-umur-umur-umur-umur-umur-umur-umur-umur-umur-umur-umur-umur-umur-umur-umur-umur-umur-umur-umur-umur. Kerja bekerja dan terus berinovasi agar nanti bisa menimbulkan peningkatan ekonomi yang berat. Salah satu inovasi yang terkini di Kabupaten Malang adalah menciptakan garam tanah bersama dengan bahwa aus dan berjaya. Di mana garam tanah bersama itu per 5.000 meternya sudah menghasilkan 40 juta. Dengan hasil 8 ton, dengan hasil garam pernilun dari 8 ton.